Halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok jaindai hari ini aku mau bikin ide jajanan yang enak, simple dan hasilnya juga banyak ya yang mau tau cara bikin dan bahan-bahannya apa aja yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya nah oke jadi pertama disini aku udah siapin satu buah bawang bombay tapi yang kita pakai hanya setengahnya aja ya bawang bombaynya kita potong-potong kecil nah oke jadi setelah itu kita siapkan satu siung bawang merah nah ini bawang merahnya kita cincang kasar selanjutnya siapkan satu ikat daun bawang kemudian kita potong-potong jika sudah selesai kemudian kita parut satu buah wortel disini aku pakai wortel yang ukuran agak besar ya selanjutnya siapkan wajan kemudian tambahkan satu sendok makan mentega masak menteganya hingga mencair seperti ini kalau udah kita masukkan potongan bawang bombay dan bawang merahnya kita tumis hingga layu nah oke jadi kalau udah layu kayak gini langsung aja kita masukkan 150 ml air kemudian tambahkan 60 gram makaroni wortel yang sudah diparut daun bawang tambahkan juga setengah sendok makan kaldu ayam bubuk seperempat sendok makan garam setengah sendok makan gula pasir dan seperempat sendok makan merica bubuk setelah semuanya masuk ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata jika sudah langsung aja kita masukkan 1 sendok makan larutan tepung terigu ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata kalau udah bisa kita matiin api kompornya ya oke jadi selanjutnya siapkan 350 gram kentang kupas kemudian cuci bersih kalau udah tinggal kita potong-potong kecil setelah selesai langsung aja kita masukkan ke kukusan jadi kentangnya kita kukus sampai empuk selanjutnya haluskan kentang disini aku menggunakan cobek seperti ini boleh juga menggunakan chopper ataupun blender kalau mau lebih cepat ya setelah halus tambahkan 250 gram tepung terigu seperempat sendok makan merica bubuk setengah sendok makan kaldu ayam bubuk setengah sendok makan garam dan 1 butir kuning telur setelah itu kita uleni hingga tercampur rata oke jadi kalau udah langsung aja kita ambil sedikit adonan kemudian bentuk pipi oke jadi ini sarung tangannya udah aku olesi menggunakan sedikit minyak biar gak lengket ya selanjutnya tambahkan isian di tengahnya kemudian tutup kembali sambil dibentuk untuk bentuknya kira-kira seperti ini kalau adonannya dirasa lengket lagi saat diambil ini sarung tangannya bisa kita olesi lagi dengan sedikit minyak ya lakukan hal yang sama sampai selesai selanjutnya siapkan wadah kemudian masukkan 7 sendok makan tepung terigu kemudian tambahkan 150 ml air setelah itu kita aduk sampai tercampur rata oke jadi selanjutnya masukkan adonan kroket ke tepung basah kemudian balut menggunakan tepung panir balut sampai benar-benar tertutup rapat ya selamat menikmati selamat menikmati nah oke jadi kalau udah tahap ini bisa langsung kita simpan di box plastik dan tahan sampai 2 minggu kalau kita simpan di freezer atau bisa juga langsung kita goreng goreng menggunakan minyak panas dan gunakan api sedang setelah warnanya kecoklatan seperti ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan nah oke jadi dari semua bahan yang tadi bisa menghasilkan sampai 20 buah kroket kentang seperti ini dan bisa kita jual dengan harga 2000an kalau mau dijual dengan harga 1000an ukurannya bisa lebih kecil daripada ini ya oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi jangan lupa tonton video yang lainnya dari pojokci indai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax